Bangguan Jepangnya enggak terlalu sulit untuk orang-orang Crencius. Bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa di Sabah ada sedikit sama lah. Lagi tadi Nisa dengar dia berbicara bahasa Indonesia sangat bagus kan guys. Kairul Onggon Assalamualaikum semua, salam ramadhan al-mubarak dan selamat datang ke channel Kairul Onggon. Nisa doakan semoga kalian yang sedang menonton ini dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin Ok guys, kali ini Nisa narik video bule yang bisa berbahasa Indonesia. Seperti apakah videonya? Video ini Nisa ambil daripada channel Mas Bule, Bule Perancis yang berjudul Bahasa Indonesia Sulitkan. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Mas Bule, eh bukan Mas Bule, Mas Bahas Bule Perancis dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaksi kita dengan kiraan 1, 2, 3. Pertama kali aku baca bahasa Indonesia, aku pikir, wow, sepertinya bahasa itu sangat mudah. Betul, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi, plural, gender, dan lain-lain. Kamu tahu, bahasa Prancis lebih sulit daripada bahasa Indonesia. Misalnya, untuk memakai kata karjanya makan dalam bahasa Indonesia itu mudah. Tapi, dalam bahasa Prancis itu lebih susah. Ouch. Oke, oke, bahasa Indonesia mudah sekali. Untuk orang-orang Indonesia, karena untukku ada beberapa kesulitan. Pertama, pengucapannya. Pengucapannya tidak terlalu sulit untuk orang-orang Prancis. Karena banyak orang-orang Prancis bisa bicara bahasa Spanyol sedikit. Jadi, R mudah. Kamu, kamu bisa mengucapkan R Prancis? Seperti, Paris, Turefer, Jakarta, sesuatu yang sulit. Juga, itu, H. Karena dalam bahasa Prancis, H is totally useless. Kita tidak pernah memakainya. Kita tidak bilang happy, kita bilang api. Api. Kita tidak bilang Harry Potter, kita bilang Harry Potter. Jadi, dalam bahasa Indonesia dengan pengucapan Prancis, mudah equals mudah. Dan ngguh. Ngguh? Ngguh. Sebelumnya, aku gila dengan ngguh itu. Sekarang lebih baik. Tapi sebelumnya, oh my god. Kedua, bahasa GOL. Bahasa GOL? Dan semua bahasa-bahasa ada bahasa GOL. Seperti bahasa Prancis. Dan pertama kali aku pikir bahasa GOL sangat mudah. Gue, lo, dan lain-lain. Tapi, suatu hari, aku buka Wikipedia page Bahasa GOL. Dan aku bilang, ouch. Oh, ngomong-ngomong. Untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia, terutama Bahasa GOL, aku tahu website yang bagus. Oh. Di sini. Wah. Tapi, nanti aku akan bicara bahasa GOL. Lancar. Ketiga, bahasa SMS. Aku tahu semua bahasa-bahasa punya bahasa SMS. Tapi kadang-kadang, aku coba bicara bahasa Indonesia dengan orang-orang Indonesia. Dan kadang-kadang, mereka menjawab dengan bahasa SMS. Sungguh-sungguh. Kalian pikir aku bisa mengerti kalimat seperti itu atau itu? Seriously? Keempat. Vocabulary. Oke, itu sudut padanku. Tapi, aku pikir, kosa katanya dalam bahasa Indonesia, gila sedikit. Ada banyak kata-kata serupa bahasa Inggris dan bahasa Francis seperti aplikasi, application, application, recommendation, recommendation, recommendation. Oh, oke. Danai-lang. Tapi banyak kata-kata ada la sanggat barboda. Misalnya, koreja, church, eglise. Atau makan, food, nourriture. Atau anjing, dog, chien. Atau anjing, dog, chien. Ouch. Tapi, sungguh, terkena heart attack ketika aku lihat satu kata. Kamu tahu kata ini, right? Mempertanggungjawabkan. Ini reaksiku ketika aku lihat kata itu. What the fuck? Kelima, afiks. Aku suka bahasa Indonesia karena bahasa itu sangat logis. Dan aku suka afiks seperti sufiks, prefiks, konfiks. Itu sangat praktis dan bermanfaat. Tapi, sulit dan panjang untuk belajar. Per, di, ke, per, ter, se, ma, man, 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 manga, mani, peng, 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 peni, an, kan, i, la, ka, nyah, ber, an, ke, an, per, an, se, nyah, ber, an. Well, teman-teman, aku pikir bahasa Indonesia enggak terlalu sulit. Dan aku akan coba bicara bahasa Indonesia lancar. Segera! Bahasa di Sabah ada sedikit sama lah. Lagi tadi Nisa dengar dia berbicara bahasa Indonesia sangat bagus kan guys. Semoga Mas Bule Perancis ini dapat menguasai bahasa Indonesia lagi cepat dan lagi pandai banyak bahasa. Tapi apapun Nisa suka dengan video Bule Perancis ini. Oke guys, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Mas Bas Bule Perancis dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share. Setakat ini dulu guys, sehingga kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Bye-bye! Assalamualaikum! Sub indo by broth3rmax